Menurut saya salah satu bagian yang sangat penting dari pemilu 2024 adalah Presiden telah melakukan pelanggaran konstitusi, Presiden telah melakukan pelanggaran sejumlah undang-undang dan tidak boleh dibiarkan. Inilah lampu sorot yang pertama, pembiaran terhadap itu adalah dosa sejarah setiap orang di Indonesia. Pembiaran pelanggaran konstitusi dan undang-undang oleh Presiden tidak boleh dilakukan. Apapun hasilnya, bahwa perjuangan untuk menuntut agar ini diadili, ini diberkarakan sampai tuntas kemudian ujungnya bisa ada pihak yang kalah dan menang secara politik itu urusan yang lain. Dan perjuangan kita belum sama sekali selesai. Jadi menurut hemat saya lampu sorot yang pertama ini tetap menyala terang. Presiden yang dalam istilah sehari-hari melakukan cawe-cawe yang bablas, sebetulnya sumbernya adalah pelanggaran terhadap konstitusi dan sejumlah undang-undang. Alhamdulillah saya senang sehat di sini, mudah-mudahan kita bisa saling memberi manfaat di forum ini. Buat saya ini seperti sejarah yang berulang. Saya ingat dulu di awal reformasi, saya dan kawan-kawan sempat menggalang keluarga Indonesia untuk pemilu damai. Dan saya ketua umum waktu itu, ada sekitar 50 LSM yang bergabung dalam konsorsium waktu itu untuk menggalang publik agar mendorong supaya partai-partai penyelenggara pemilu pengawas negara menyelenggarakan pemilu secara demokratis dan damai. Dan saya ingat Nong waktu itu sekretaris. Kita bareng-bareng dulu di warung buncit, kita sewa posko, kita bergerak bareng-bareng. Salah satu penggerak utamanya di atas kita adalah Cak Nur, Prof. Nur Halil Majid. Ada satu hal yang harus kita syukuri memang saat ini, bahwa banyak sekali kalangan yang selama ini terpencar akhirnya menyatu. Ruang ini menurut saya diisi oleh orang-orang yang semestinya atau sepertinya itu dulu barangkali berpencar-pencar dan kita bersatu. Ini hikmah yang menurut saya harus kita manfaatkan. Supaya kita fokus, saya langsung saja ke pokok soal sambil menunggu Prof. Ikrar ya. Pemilu 2024 itu punya tiga lampu sorot. Lampu sorot yang pertama itu menyorot ke Jokowi, Presiden Jokowi. Lampu sorot yang kedua penyelenggara pemilu. Yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu. Dengan proses dan hasil yang semestinya terbaik, yang demokratis, yang jujur dan adil. Dan yang ketiga, kontestan pemilu. Kira-kira begitu. Kenapa lampu sorot saya batasi ketiganya, hanya ketiga saja nanti saya ceritakan. Saya mau mempersimpel saja, menyederhanakan saja pembicaraan. Di lampu sorot yang pertama, yang kita temukan adalah Presiden yang melanggar konstitusi. Presiden yang melanggar sejumlah undang-undang. Di berbagai tempat saya sudah sampaikan ini dan saya tidak ingin mengulang. Itu bab yang sudah lewat. Semakin lama saya mengakses informasi, lewat Youtube terutama, semakin banyak orang yang berkeahlian, menggambarkan dari perspektif mereka, apa yang disebut sebagai pelanggaran konstitusi oleh Presiden Jokowi, pelanggaran sejumlah undang-undang oleh Presiden Jokowi. Sebagai warga negara, saya beranggapan sama dengan mereka itu. Menurut saya, salah satu bagian yang sangat penting dari pemilu 2024 adalah Presiden telah melakukan pelanggaran konstitusi, Presiden telah melakukan pelanggaran sejumlah undang-undang. Dan tidak boleh dibiarkan. Inilah lampu sorot yang pertama, pembiaran terhadap itu adalah dosa sejarah setiap orang di Indonesia. Pembiaran pelanggaran konstitusi dan undang-undang oleh Presiden tidak boleh dilakukan. Apapun hasilnya, bahwa perjuangan untuk menuntut agar ini diadili, ini diberkarakan, sampai tuntas, kemudian ujungnya bisa ada pihak yang kalah dan menang secara politik, itu urusan yang lain. Dan perjuangan kita belum sama sekali selesai. Jadi menurut hemat saya, lampu sorot yang pertama ini tetap menyala terang. Presiden yang dalam istilah sehari-hari melakukan cawe-cawe yang bablas, sebetulnya sumbernya adalah pelanggaran terhadap konstitusi dan sejumlah undang-undang. Menurut saya ini tidak boleh dibiarkan. Sebagai warga negara, posisi saya tidak berubah dari semenjak akhir tahun lalu. Menurut saya, Presiden Jokowi harus dimajulkan. Ini kesimpulan pertama yang menurut saya penting sebagai bagian dari Pemiru 2024. Jika tidak, Bapak, Ibu, dan teman-teman, maka semua Presiden yang lain dengan sangat mudah mencontoh ini sebagai template, ternyata jadi Presiden di Indonesia itu enak. Konstitusi sudah menjamin kekuasaan yang sangat besar, yang bersangkutan mengendalikan resources hampir tanpa batas, punya daya kendali terhadap aparatur yang bisa dimanfaatkan kapanpun secara optimal dengan dampak yang luar biasa dan bahkan serta-merta. Dan ternyata dibiarkan ketika melakukan pelanggaran konstitusi dan undang-undang, maka yang saya bilang tadi, semua Presiden akan mencontoh ini sebagai template. Maka menurut saya, bukan saja kita akan kembali ke sebelum Reformasi 98, bahkan dalam beberapa hal jauh lebih mundur dibandingkan dengan capaian-capaian kediktatoran zaman Pak Harto dalam beberapa hal. Termasuk misalnya dalam pengumpulan resources, kenikmatan, keuntungan kepada satu keluarga yang di-backup oleh berbagai instrumen yang amat dahsyat. Mulai dari putusan MK nomor 90 tahun 2023 dan kelak kalau tidak dilawan sampai ke undang-undang daerah khusus Jakarta. Yang suatu ketika kalau ini tidak dilawan, mungkin Gubernur Jakarta yang dipilih Presiden adalah keluarga itu juga. dan aglomerasi yaitu kawasan ekonomi bisnis dan industri yang menyatukan Jabodetabek dipimpin oleh Dewan Pengelola Aglomerasi yang ketuanya ex officio adalah wakil Presiden yang kalau ini tidak dilawan, keluarga itu juga. Maka menurut saya ini tidak boleh dibiarkan. Dengan segala resikonya sebagai warga negara, kita harus bersikap. Dan sebagai warga negara sikap saya sekali lagi tidak berubah. Saya bergeming. Ini istilah yang sering salah dipakai ya. Bergeming itu tidak bergerak. Tidak bergeming itu bergerak. Saya bergeming dengan mengatakan bahwa Presiden telah melanggar konstitusi dan sejumlah undang-undang dan karena itu harus dimanjulkan. Selamat datang Pro Ikrar. Ini senior saya. Satu Departemen Satu Guru Satu Ilmu Ilmunya lebih banyak Pro Ikrar. Dan Pro Ikrar saya yakin setuju dengan apa yang saya katakan barusan. Bahwa Presiden yang melanggar konstitusi dan sejumlah undang-undang harus dihentikan. Itu lampu sorot pertama. Dampak langsung dari pelanggaran konstitusi dan undang-undang itu adalah cacat dalam proses dan hasil pemilu 2024 pada berbagai lini. Disinilah kita punya lampu sorot kedua yang harus kita arahkan dan terus-menerus diarahkan ke semua pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Ini pemilu paling buruk sepanjang yang saya paham. Ini pemilu paling brutal. Ini pemilu paling brengsek dari semua pemilu yang pernah kita miliki selama masa reformasi. Menurut hemat saya KPU Panwas dan semua yang terlibat di dalam tanggung jawab penyelenggaraan pemilu dan pengawasan pemilu semestinya saat ini bersikap selayaknya dengan tanggung jawab yang selayaknya. Ini adalah perhitungan ini adalah penghitungan suara paling lamban dan paling kistruh sepanjang kita menyelenggarakan pemilu. Dan celakanya itu terjadi pada saat untuk pertama kali kita menggunakan teknologi yang sebelumnya belum pernah kita punya yang disebut artificial intelligence. yang dengan sangat mudah memindai CHSIL menjadi data numerik ke dalam satu aplikasi yang dengan sangat segera bisa menyelesaikan perhitungan seluruh Indonesia 823.220 TPS semestinya. Yang terjadi kemudian sampai dengan hari ini kekacauan berlapis-lapis. Saya mau ceritakan satu hal yang sekarang ini sedang terjadi berjalan satu data yang sedang dikumpulkan yang sebentar lagi setelah selesai saya yakin akan bisa digunakan oleh 01 maupun 03 ketika nanti mereka akhirnya mengajukan gugatan resmi mereka ke MK. Yang saya maksud adalah ada sekelompok warga negara Indonesia di luar negeri dan di dalam negeri yang saat ini sedang bekerja keras untuk mengumpulkan bukti dan bukti yang terkumpul sudah sangat banyak yaitu tentang pemacuan C hasil. Yang terjadi adalah teman-teman ini saya sebut saja namanya karena saya yakin yang bersangkutan juga dengan gagah berani kalau melakukan ini tidak mau bersembunyi teman-teman ini diinisiasi dipelopori oleh seorang warga negara di Amerika saya tidak usah sebut dulu kotanya ya kebetulan dalam tanda kutip yang bersangkutan adalah salah seorang putra dari Profesor Harun Ar-Rasid anggota KPU kita yang pertama almarhum ia adalah dokter perminyakan yang sejak tahun 1996 bermukim di Amerika bekerja di perusahaan minyak di sana bukan ahli IT terus kemudian ia mencoba menelusuri TPS-TPS di Sirekap tetapi fokus pada suara 02 yang besar-besar yang ditemukan adalah tanda tangan di halaman 1 C hasil dengan halaman 2 dan 3 beda-beda untuk orang yang sama ini bukan kecurangan ini ini kejahatan ini ini kriminal ini dan ini sedang dikumpulkan sekarang ini dalam jaringan ini bergerak banyak sekali orang yang terlibat baik di Indonesia dan di berbagai negara warga-warga negara Indonesia yang sedang ini tidak pernah terjadi sebelumnya jadi Bapak Ibu sekalian jangan-jangan kita pakai jangan-jangan dulu sementara ini ya jangan-jangan kerusakan kebok-brokan yang luar biasa itu bukan hanya di level teknologinya tetapi dari sejak masih manual sistem penghitungan pemilu kita itu menggunakan sistem hybrid campuran C hasil manual mencoblosnya manual direkap manual di kecamatan sejak itulah kemudian terdigitalisasi ke atas sistem manualnya dalam rekap pertingkat ke kabupaten kota ke provinsi ke nasional jadi sistem hybridnya seperti itu orang pikir tadinya yang bermasalah adalah IT-nya aplikasinya sistemnya baik software maupun hardware karena berulang-ulang hardwarenya jaringannya kan down terus gak masuk akal sebetulnya tetapi nyatanya bisa ditemukan C hasil yang halaman 1, 2, dan 3-nya tanda tangan orang yang sama beda-beda itu artinya pada tingkat manual pun sudah bobrok ini harus dibongkar tidak boleh dibiarkan artinya di lampu di bawah lampu sorot yang kedua sebetulnya kita punya penyelenggaraan pemilihan umum 2024 yang bombroknya ampun-ampunan kita harus jujur katakan itu bahasa yang terlalu melemah-lembutkan berpura-pura EUP Misme sudah tidak diperlukan hari-hari ini kita gak bisa bilang presiden kurang bertanggung jawab gak bisa itu terlalu terlalu lemah-lembut untuk Jokowi presiden melanggar konstitusi dan undang-undang sudah itu yang teriak tuh keluarganya polisi mungkin bercanda mas itulah lampu sorot yang kedua saya masuk lampu sorot yang ketiga paslon saya tidak mau berumit-rumit membahas pilek ya kita fokus saja ke pilpres diantara ada dua masalah di dalam paslon pilpres kita nomor satu jumlahnya bukan tiga pasang ternyata itu nomor satu ini serius banget ini yang kedua salah satunya secara hukum bukan hanya secara etik tidak layak menjadi paslon jumlahnya bukan tiga pasang dikarenakan di luar tiga pasang itu ada satu satu peserta yang rajin membagikan bansos yang menggerakkan aparat dan lain-lain ini peserta ilegal pilpres 2024 namanya Jokowi Dodo ini satu satu lagi masalahnya adalah 02 dari sejak awal sudah tidak bisa diterima secara hukum sebagai peserta sekali lagi kita tidak bisa biarkan ini tidak bisa biarkan ini maka saya dengar saya dengar belum tentu benar ini saya dengar baik 01 maupun 03 itu ternyata punya sikap yang kurang lebih serupa dalam beberapa hal yang pertama bersepakat bahwa presiden tidak bisa dibiarkan yang kedua bersepakat bahwa penyelenggaraan pemilihan umum 2024 wabil khusus pilpres 2024 cacat proses dan hasil karena itu hasilnya harus ditolak dan yang ketiga bersepakat bahwa paslon yang tidak memenuhi syarat hukum tadi yang keberadaannya melanggar kaedah hukum tadi maka harus didiskualifikasi menurut hemat saya dengan tiga lampu sorot ini maka definisi kerja setiap keluarga negara yang terpanggil adalah bersama-sama mengepung ketiga agenda itu dengan cara beradab untuk membuat Indonesia yang menang dan bukan hanya satu keluarga saja jadi dengan demikian jadi dengan demikian masuk akal dari jika tadi Nong mengatakan kita harus susun agenda masuk akal bahwa agenda jangka pendeknya adalah menghentikan kebrutalan pemilu kebokrokan pemilu kerusakan pemilu dan lain-lain 2024 dengan segala konsekuensinya dalam jangka pendek dalam jangka pendek tidak hanya paslon 01 dan 03 yang harus bergerak lewat permohonan atau gugatan ke MK menurut hemat saya inilah saatnya hak angket memang harus digunakan dan sekali lagi untuk mempertebal menggaris bawahi apa yang saya sampaikan berulang-ulang di dalam konteks hak angket itu harus segera dibentuk pansus untuk bekerja dalam waktu yang berjangka pendek mentransvariansikan seluruh kerjanya dalam siaran langsung yang kita ikut terlibat bukan hanya menonton ikut terlibat di dalamnya dan dengan itu maka dalam waktu yang cukup waktu yang ada sekarang kita bisa menuntaskan pekerjaan-pekerjaan rumah besar tadi hak angket jangan terlalu khawatir pasti sekarang ini ada banyak sekali berita rumor yang mengatakan bahwa lima partai pecah dan seterusnya asumsikan saja bahwa setiap pihak memang sedang bertarung dan berusaha membuat lawannya masuk angin pasti dan dalam pertarungan yang semacam ini pasti semua orang menyuarakan apa yang sedang mereka kerjakan jangan terganggu tetapi saya yakin kelima partai ini akan solid pada akhirnya sehingga hak angket itu Bapak Ibu sekalian ujungnya adalah ini kaitan dengan pemajulannya ya supaya saya perjelas ujungnya nanti adalah penggunaan hak menyatakan pendapat yang merupakan hak DPR hak menyatakan pendapat ini kalau targetnya pemajulan maka bunyinya kurang lebih adalah Presiden Joko Widodo sebagai penyelenggaran negara terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pasal sekian ayat sekian pasal sekian dan seterusnya dan dalam konteks itu melakukan pelanggaran terhadap sejumlah Undang-Undang berikut Undang-Undang nomor sekian dan seterusnya itulah yang disebut hak menyatakan pendapat maka hak menyatakan pendapat DPR ini ketika disahkan di sidang paripurna DPR bisa dilanjutkan menjadi klausul pemakzulan dengan diajukan secara materi ke Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi dikasih waktu selama-lamanya 90 hari untuk memprosesnya secara materi sampai kemudian mereka ke kesimpulan atau keputusan apakah memang pernyataan pendapat DPR itu secara materi bisa diterima maka jika itu yang dijadikan putusan MK berlanjut ke MPR dan MPR punya waktu selama-lamanya 30 hari untuk menyelenggarakan sidang istimewa meninan lanjuti itu tentu tidak mudah membuat dengan gam dengan serta-merta kita bisa menang tidak karena diperlukan hitung-hitungan itu nanti prop ikrar juga bisa menceritakannya lebih detail tetapi intinya adalah saya yakin dengan kita sebagai warga negara terlibat sangat aktif di mana-mana maka saya yakin suasana akan berbeda dan jangan lupa hitungan orang seringkali hitungan matematika terlalu sederhana 314 orang itu anggota DPR dari 5 fraksi 01-03 itu kurang 70 orang untuk menggolkan hak menyatakan pendapat jadi kurang 70 orang untuk menggolkan sidang yang 2 per 3 anggota DPR hadir lalu kemudian 2 per 3 dari yang hadir nah itu sudah terpenuhi kalau 2 per 3 yang hadir dari 5 partai ini sudah cukup 2 per 3 yang hadir bisa mengesahkan paripurna kuncinya adalah tambahan 70 orang itu ya ini bukan soal strategi yang harus disembunyikan karena saya tahu ini sedang dikerjakan oleh banyak pihak nih sekarang ini stok anggota DPR dari Golkar anggota DPR dari PAN anggota DPR dari Gerindra anggota DPR dari satu lagi Demokrat yang mungkin untuk memiliki kewarasan yang sama dengan kita sedang tersedia banyak siapa mereka? mereka yang incumbent di DPR sekarang dikerjain dan tidak lolos di pemilu 2024 dan mereka tahu betul betapa brutal yang dikerjakan ke mereka sehingga mereka tidak lolos mereka sepaham kok dengan kita logistik saya yakin sekarang tersedia logistik kok untuk menggalang itu dan saya yakin banyak yang mau melawan Jokowi dengan cawe-cawe menyediakan logistiknya banyak kok para pejuang yang sekarang sangat bersemangat untuk melakukan itu jadi Bapak Ibu sekalian pelihara semangat terus optimis berbaik sangka sama proses dan hasil bahwa ini akan berujung sesuai dengan yang kita targetkan Indonesia menang demokrasi selamat dan pansus yang nanti dibentuk di dalam kerangka keangket itu beberapa ketentuannya membuat itulah pilihan yang terbaik nomor satu pansus ketika disahkan oleh rapat paripurna DPR sudah ditentukan rentang waktu bertugasnya jangan dibikin panjang karena akan lewat nanti masa waktunya yang kedua anggotanya paling banyak 30 orang ini menurut aturan proporsional dari semua praksi mewakili lintas komisi ini yang penting kepemimpinannya terdiri dari satu orang ketua dengan sebanyak-banyaknya tiga wakil yang dipilih sebagai paket dipilih sebagai paket maka paket lima partai ini yang pasti menang tidak mungkin paket empat partai yang diseberang sana pada saat paket pemimpin pansus ini bekerja pimpinan pansus yang punya kewenangan untuk mengetokkan palu apakah sidang-sidang pansus terbuka untuk umum atau tidak maka diketoklah sidang terbuka untuk umum kalau katakanlah 12 hari pansus bekerja 12 hari 12 kali 24 jam siaran langsung televisi isinya pansus menteri-menteri dipanggil di dalam kerja pansus itu kalau hak angket maka akan ada dua kelompok orang yang dipanggil satu penyelenggara negara presiden dipanggil para menteri dipanggil semua yang dianggap perlu diminta penjelasan dipanggil Panglima TNI dipanggil Kapolri dipanggil yang selebihnya saksi ketua KPU dipanggil sebagai saksi ketua Panwas dipanggil sebagai saksi bawaslu maksudnya lalu kemudian masyarakat sivil anggota-anggotanya eksponennya pemimpin gerakannya bisa dipanggil ahli hukum tata negara bisa dipanggil propikrar bisa dipanggil sebagai saksi semua untuk membuka semua kebukurkan itu di atas meja maka proses di MK itu paralel berjalan bersamaan dengan proses di DPR itulah yang sedang kita perjuangkan tantangannya pasti besar mereka masih punya resources bahkan mereka sudah menyusun kabinet dan lain-lain kita tidak pernah tahu hari esok hanya Tuhan yang tahu kita tidak bisa mendahuli takdir dan saya masih percaya selama hasil perhitungan suara belum selesai dan semua proses yang saya ceritakan belum selesai pemilu 2024 belum selesai sehingga ujungnya termasuk siapa yang menang dan kalah belum bisa kita tentukan dan karena itu mari kita terlibat di dalamnya tidak menjadi penonton karena kita bukan penonton dan dengan cara itu mari kita selamatkan di Indonesia kita selamatkan demokrasi dengan cara memenangkan Indonesia dan kita kalahkan keluarga itu rasanya dosa besar dosa sejarah yang sangat besar kalau akhirnya yang menang keluarga itu dan kita yang berjuang untuk Indonesia yang harus kalah kita akan amat sangat menyesal dalam waktu yang panjang jika itu terjadi supaya kita tidak menyesal jangan jadi penonton mari bergerak bersama-sama siap Bapak Ibu baik wallahul mu'afiq la'akam iturik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati